Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman yang akan kita bahas kali ini Terkait isu kudeta di Partai Demokrat Ternyata isu itu bukan isapan jempol belaka teman-teman Ternyata beberapa orang pendiri Partai Demokrat ini akan menggelar KLB di bulan Maret Kalau tepatnya ini informasi belum kita dapat Tetapi rencananya KLB akan digelar di bulan Maret 2021 ini Jadi ini sudah Februari setelah itu Maret berarti Sebentar lagi KLB akan digelar Dan ini bukan isapan jempol belaka Ternyata mereka-mereka itu sudah jelas akan mengadakan KLB Nah teman-teman Partai Demokrat di bawah kempinan AHI ini tidak tinggal diam Dia merespon isu kudeta itu dengan berkirim surat kepada Presiden Jokowi Yang intinya minta klarifikasi terkait kudeta Karena orang yang mau atau terlibat dalam kudeta itu adalah di lingkaran estana Presiden Jokowi Sebut saja namanya Pak Muldoko Sebagai kepala KSP beliau ada di lingkaran Presiden Jokowi itu yang kemarin sebenarnya diminta oleh Bia AHI selaku Ketua Umum Partai Demokrat Namun teman-teman surat AHI ini tidak ditanggapi oleh Presiden Jokowi Menurut orang estana bahwa isu kudeta dan sebagainya itu adalah internal di Partai Demokrat Biarlah itu diselesaikan di Partai Demokrat Nah teman-teman tidak hanya itu yang dilakukan AHI Ternyata AHI beserta sejarah ini memecat orang-orang yang dianggap akan melakukan kudeta Ada tujuh orang teman-teman yang ini dipecat dari Partai Demokrat Dan orang yang dipecat itu tentunya tidak akan tinggal diam Akan melakukan gugatan hukum di PT UN Ini menjadi sesuatu yang serius Jadi apa yang dilakukan AHI dan jajarannya memecat tujuh orang ini menjadi masalah Karena mereka itu tidak terima dan akan melakukan gugatan hukum Kita lihat beritanya teman-teman dari okzone.com Dipecat tujuh ekskader Dipecat tujuh ekskader demokrat akan gugat ke PT UN Ini menjadi hal yang serius teman-teman DPP Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk memecat enam kadernya Atas gerakan pengambil alian ke pemimpinan Partai Demokrat atau kudeta ketahumum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Kenam orang itu adalah Darmizal Serta satu kader lain yaitu Marsuki Ali atas pelanggaran etika Nah itu teman-teman jadi ada tujuh orang kader demokrat yang dipecat oleh AHI Dan tujuh orang itu tidak terima akan melakukan gugatan di PT UN Ini menjadi serius teman-teman Karena kalau kita lihat teman-teman gugatan pemecatan partai Karena kalau kita ingat teman-teman waktu Fahri Hamzah dipecat dari PKS Dia melakukan gugatan di pengadilan Dan akhirnya gugatan Fahri Hamzah itu diterima dan dikabulkan Akhirnya posisi Fahri Hamzah tetap menjadi kader dari PKS Nah itu teman-teman apakah yang akan terjadi jika Tujuh ex kader partai demokrat yang dipecat AHI itu Ketika melakukan gugatan di PT UN akan menang Karena kalau kita melihat background atau melihat histori dari Fahri Hamzah Dulu juga begitu dipecat melakukan gugatan dan gugatan diterima Jangan-jangan ini sama teman-teman Karena yang dulu sudah ada kasus itu Dan sekarang akan diulangi lagi melakukan gugatan di PT UN Tentu dengan argumentasi yang logis ketika orang dipecat apa salahnya dan sebagainya Tetapi pihak DPP Partai Demokrat juga tentu punya alasan tersendiri Kenapa harus memecat kadernya Nah teman-teman untuk lebih detail terkait rencana KLB Di Partai Demokrat ini kita akan lihat beritanya teman-teman Ini kita ambil dari jpnn.com Pendiri Demokrat sebut KLB digelar awal Maret Awal Maret ini teman-teman Jadi ini hal yang serius juga ini Yang menjadi perhatian dari AHI Keinginan para pendiri Partai Demokrat untuk melaksanakan kongres luar biasa Sudah tidak terbendung lagi Para pendiri Partai Berlambang Mersi ini memastikan KLB akan dilaksanakan pada awal Maret mendatang Namun para pendiri Partai Berlambang Mersi itu enggan membeberkan jadwal pasti pelaksanaan KLB Jadi ini hal yang serius teman-teman Dari Partai Demokrat yang dikuncang prahara kudeta Karena kudeta kemarin sempat memanas Karena AHI melakukan pidato Press conference secara publik Dan bisa dilihat oleh banyak orang Intinya ada upaya melakukan kudeta Dan ternyata analisa dari AHI ini ternyata benar Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pendiri yang akan melakukan KLB di awal bulan Maret Ini menjadi hal yang serius Awal Maret kata Ilal Ferhat Salah satu pendiri Partai Demokrat Saat konferensi PES di kawasan Megaguningan Jakarta Selatan Sabtu 27 Februari Sabtu 27 Februari 2021 Pendiri Partai Demokrat yang lain Henki Luntungan lantas menyela dengan mengatakan Belum ada membocorkan informasi detail terkait jadwal KLB Henki menambahkan pelaksanaan KLB akan diumumkan 3 hari sebelum acara Agar tidak ada pihak yang menggagalkannya Kalau kami menanam pisang Pisangnya sudah matang Kami tidak kasih tahu Karena takut ditebang orang Kata Henki Luar biasa teman-teman Jadi Henki belum bisa memastikan Kapan harinya Kapan jadwalnya Namun ketika mau dilaksanaan KLB 3 hari sebelumnya baru dia umumkan Henki menyebut KLB yang akan dilaksanakan dengan tujuan Untuk melengsarkan Ketua Umum Agus Harimurti Yuryono Apakah mungkin KLB terjadi dan apakah mungkin KLB itu hanya melengsarkan AHI Jadi jangan tanya apakah mungkin Pasti jalan dan melengsarkan Ya pasti kami lengsarkan AHI Lanjutnya Oh ini berarti serius teman-teman Jadi tidak main-main bahwa KLB itu memang akan dilaksanakan Secara terpisah Ilal menyebut Para pendiri pemilik modal untuk menggelar KLB Menurutnya mayoritas dukungan terhadap pelaksanaan KLB berasal dari pengurus DPC Partai Demokrat yang juga punya hak konstitusional Untuk mengusulkan KLB sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADRT Versi Kongres pertama Jadi seandainya DPD itu dibelenggu oleh AHI Artinya dia mengunci para DPD DPC juga punya hak Jadi kita melakukan pintu-pintu untuk masuk dalam KLB berdasarkan ADRT ADRT versi pertama disitu jelas DPC punya hak konstitusional Pendiri punya hak konstitusional lanjutnya Meskipun begitu Ilal tidak memerinci Berapa banyak suara dari DPC yang mendukung KLB Dia mengklaim mendapat dukungan dari DPD Partai Demokrat Hampir seluruh wilayah kami sudah sepakat melakukan ini Dan menuju ada sebagian DPD jelasnya Nah itu teman-teman terkait berita di Partai Demokrat Di mana sebagian kader atau pendiri ingin menggelar KLB Kongres luar biasa Yang inti dari Kongres itu adalah ingin melengsarkan AHI Dari kursi kepemimpinan di Partai Demokrat Apakah berhasil atau tidak tergantung nanti di KLB Seberapa banyak dari kader Partai Demokrat ini yang mendukung KLB Karena kemarin kita juga lihat Ada sebagian DPD ini melakukan sumpah setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono Jadi itu yang kemarin kita lihat beritanya Tetapi satu sisi ada sebagian pendiri maupun kader dari Demokrat Akan menggelar KLB Kongres luar biasa Dan inilah yang terjadi kisuh di Partai Demokrat Karena saya melihat ada beberapa pandangan yang mengatakan Ada sebagian dari pendiri atau pendukung KLB itu yang tidak menginginkan Bahwa Partai Demokrat ini menjadi partai dinasti Artinya dinasti adalah yang menjabat itu dari keluarga ke keluarga Ini yang tidak diinginkan oleh para pendiri Tetapi kalau kita melihat bahwa AHY dipilih ini berdasarkan suara terbanyak Jadi sebenarnya sudah demokratis Tetapi berikutnya ada masalah Karena sebagian dari kader dari Demokrat ini menginginkan Kongres luar biasa Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh